Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat td kreatif berjumpa lagi dengan channel td kreatif channel kreatif tanpa batas Oke sobat di tangan saya sudah memegang ini ada kebetulan speaker bluetooth ya dan ini merknya hepit ya hapit atau hepit ya dibacanya saya kurang paham dan ini kebetulan untuk bagian speakernya jebol seperti ini ya ini speakernya mantap banget sobat yang pas banget jadi mungkin karena terlalu sering menggunakan ataupun memakai dengan volume tinggi ya atau di maksimalkan puluhnya jadi speakernya itu sampai jebol ya sobat kreatif jadi untuk membranya itu duit sobek dan sampai habis begitu ya untuk ininya dan tadinya sobek-sobek sedikit ya karena sudah ke tidak bagus lagi dipakai jadi saya buang ya untuk sobekannya dan hasilnya seperti itu dan oke sobat kali ini saya akan menggantinya ya ataupun ditanti dengan speaker yang baru tapi ini bukan baru sebenarnya sobat ya jadi ini bekas dari speaker bluetooth yang sudah rusak dan untuk kebetulan untuk bagian member itu sama ya untuk lingkaran atasnya tapi untuk magnetnya itu terlalu besar sedikit dan terlalu tebal ya sobat-sobek dan disini saya akan pangkat sama sedikit ya untuk lubang speakernya seperti ini saya gosokan-gosokan saja menggunakan amplas ya jadi karena eh perbedaannya cuman sedikit jadi saya menggunakan amplas saja ya itu sudah cukup ya untuk memangkas lubangnya ataupun memperbesar lubangnya dan ini sudah masuk seperti ini sobat ya siapa tahu itu sobat kreatif dirumah punya speaker bluetooth ya dan speaker bluetoothnya kalau dipakai itu suaranya sudah seber ataupun ya sudah kurang bagus ya jadi kurang bersih suaranya biasanya itu salah satunya ya penyebabnya speakernya itu udah rusak ya contohnya seperti ini dan ada ada itu robek ya di bagian membranya dan itu kita bisa ganti ya jadi tidak perlu dibawa ke tukang service elektronik jadi sobat kreatif bisa sendiri jadi untuk caranya kita bongkar dulu ya speakernya dan lihat untuk ukuran speakernya diameternya seperti apa ataupun berapa untuk lingkarannya untuk ketebalannya jadi nanti kita bisa cari ya ataupun beli baru ataupun eh itu biasanya banyak di online shop ya jadi untuk speaker speaker kecil seperti ini dan kita bisa pasang sendiri sobat ya karena eh ini sebenarnya mudah banget ya untuk cara penggantiannya cuman mungkin karena sobat kreatif belum dapat informasinya ataupun bagaimana caranya mungkin video kali ini bisa sebagai apa ya namanya jadi bisa ditiru ya sobat kreatif yang mungkin di rumah itu memiliki speaker bluetooth yang kok suaranya sudah berbeda banget ya jadi kalau sudah seber atau pun kurang enak didengar jadi biasanya salah satu penyebab itu speakernya sudah jebol ya ataupun robek di bagian membranya Oke ini setelah terpasang saya lem ya karena itu tidak ada lubang lem bautnya di bagian speakernya jadi saya putuskan dengan lem saja ya di lem saja dengan lem bakar warna hitam dan kebetulan tadi sudah saya lem dan sekarang sudah kuat ya jadi saya akan rakit kembali ini ini sudah selesai untuk proses perakitannya ataupun penggantian speakernya sobat ya jadi saya langsung lupa saja rakit kembali jangan lupa untuk soket-soketnya digabungkan seperti ini jangan sampai ketinggalan nanti tidak menyala ya speakernya seperti ini mudah ya jadi sobat kreatif yang mungkin bukan teknisi elektronik bisa ya sekolah seperti ini dan saya juga bukan aslinya bukan teknisi elektronik karena hobi hobi ya hobi opera kopret jadi biasanya saya cari-cari sendiri ya bentuk caranya hobi dari dulu kebetulan dan Oke ini saya akan pasangkan ya seperti ini untuk bentuk speakernya seperti mangkok ya jadi ini unik ya bentuk-bentuk bentuknya nah ini untuk talinya dipasangkan jangan lupa ya dan ini untuk kopernya bagian penutupnya karena ini sudah longgar untuk ke penguncinya di saya tadi sedikit tambahkan lem bakar ya supaya nanti ini tidak gampang lepas ya seperti tinggal dimasukkan Hai merapikan dan ditutup tombol-tombolnya kebetulan ada di bagian bawah ya bagian bawah casingnya tombol-tombol power volume dan sebagainya itu ada di bagian bawah sobat kreatif dan ini saya sudah nyalakan untuk speakernya lalu saya akan tes untuk speakernya apakah ini sudah bagus untuk nyalanya ke sobat kreatif bisa dengarkan ya untuk hasil suaranya sobat kreatif bahan mungkin ya nanti seperti apa Apakah bagus suaranya atau semper bagaimana nih sobat bisa menilai sendiri oke saya gabungkan dulu untuk the bluetoothnya oke saya akan memotor musik yang bebas klaim hak cipta hak cipta ya sobat kreatif jadi supaya aman sebelum videonya oke sementara saya cari dulu dan ini aku sudah ketemu nah kelewat lagi tadi di atas oke sobat sambil menyimak sih bisa tekan like dan subscribe ya supaya sobat kreatif tidak ada ketinggalan video-video menarik berikutnya Oke ini hasilnya sobat bisa dengarkan sendiri ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat kreatif terima kasih sudah menyimak video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap